Halo teman-teman, nama gue Fahmi, gue baru lulus dari FKUI dan berkesempatan untuk exchange di Departemen Anak di Perancis Tapi sekarang gue lagi main di Geneva, di depan United Nations Pengalaman gue di exchange Skopi Cimsa seru banget Pertama, gue dapet Departemen Anak sesuai keinginan gue, karena gue pengen jadi spesialis anak, amin Kemudian gue dapet host family, jadi gue tinggal bersama orang Perancis Dengan begitu gue kayak bisa kenal culture Perancis lebih dalam Terus bisa menghemat juga karena bisa masak Terus bahkan host gue masakin tiap hari Kemudian yang bikin gue seneng juga, di Perancis itu resident-resident, medical student, dan dokternya itu baik-baik banget Dan pokoknya bisa Eurotrip juga, bisa ke Paris, bisa ke Amsterdam, dan negara Eropa lain Nah saran gue untuk temen-temen yang mau memaksimalkan exchange Skopi Pertama, harus set learning objective, jadi sebelum lo datang ke exchange, lo harus tau mau belajar apa aja biar bisa fokus Dan harus banyak diskusi sama profesor atau supervisor Jadi sebelum exchange, kasih tau ke supervisor lo kayak lo pengen belajar apa aja biar bisa fokus Kemudian juga saran gue, jadi gue selama di exchange itu semuanya kayak perfect Tapi yang jadi masalah adalah gue gak bisa bahasa Perancis Jadi itu kayak bener-bener gak bisa maksimal karena gue gak bisa bahasa Perancis Kayak selama ronde, kemudian visit pasien, dan kayak anamnesis itu gue gak tau apa-apa Yang mereka omongin kayak ibaratnya yaudah gue ulang aja Tapi jadi kalau misalnya temen-temen tau local language itu bakal jadi point plus banget Dan saran gue yang lain adalah Kalau misalnya temen-temen kayak cukup pede dan kayak temen-temen cukup Untuk kayak dapet recommendation letter itu bisa banget Jadi sebelum exchange bilang aja ke profesornya pengen dapet recommendation letter untuk dapet daftar PPDS atau apa Kalau misalnya profesornya mau itu bisa dapet buat point plus banget Jadi sekali menyelam minum air gitu Pokoknya sukses terus dan disiplin dan tunjukin kalau misalnya anak Indonesia itu bisa disiplin Bisa bener-bener niat selama exchange gak cuma jalan-jalan Tapi bener-bener dapet ilmu supaya bisa bermanfaat Terus juga bisa juga temen-temen selain misalnya dapet clinical knowledge Bisa juga diskusi tentang medical education kemudian global health dan public health di negara tujuan Dan membandingkan dengan Indonesia sehingga kayak temen-temen bisa lebih komprehensif di exchange Dan lebih bermanfaat Itu aja pokoknya sukses untuk exchange temen-temen Bye